Mohamed Rashid mantan pemain Persib berhasil menjuarai Liga Palestina atau West Bank Premier League bersama klubnya Jabal Al-Mukaber. Ex-Persib itu meraih gelar juara setelah timnya berhasil mengalahkan Wadi Alne dengan skor 5-2. Saat ini mereka mengantongi 52 poin, unggul 3 poin serta head-to-head atas pesaing terdekatnya, Hilal Al-Quds. Hal tersebut membuat mereka kokoh di puncak kelasemen dan sudah cukup untuk mengunci gelar juara meski masih menyisakan satu laga. Rashid pun mengucap syukur melalui postingan di Instagram pribadinya dan mendapat banjir ucapan selamat dari Bobo Toh maupun mantan rekan bermainnya di Persib. Laga lanjutan BRI Liga 1 antara tuan rumah Persib Bandung melawan Persib Kediri akan digelar pada hari Rabu, tanggal 8 Maret. Pertandingan tersebut dikabarkan akan berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Namun, kabak OPS Polres Bogor Kompol 1 Kadek Femil mengaku belum mendapat informasi terkait kabar Stadion Pakansari akan kembali digunakan oleh Persib Bandung untuk laga tersebut. Begitu juga dari pihak manajemen Persib yang belum bisa memastikannya. Pertandingan melawan Persib merupakan laga lanjutan setelah Persib gagal bertanding melawan Persija karena permasalahan Stadion. Pertandingan direncakan kick-off pada pukul 3 sore dan disiarkan langsung di Indosiar. Diharapkan penundaan pertandingan karena Stadion tidak terjadi lagi saat melawan Persib. Setelah gagal melakoni pertandingan melawan Persija, Persib masih akan menghadapi 4 laga di bulan Maret ini. Salah satunya yaitu melawan Persik Kediri yang dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 8 nanti. Setelah itu, Persib akan melakoni laga tandang melawan Persebaya pada 13 dan kembali bermain kendang melawan Dewa United pada tanggal 20 dan Bayangkara FEC pada tanggal 24. Diharapkan sisa pertandingan tersebut dapat dimaksimalkan untuk menyalip PSM Makassar yang masih berada di puncak klasemen. Diharapkan sisa pertandingan tersebut dapat dimaksimalkan untuk menyalip PSM Makassar yang masih berada di puncak klasemen. Terima kasih.